Interpretasi serta filosofinya, napak Pertiwi dikaitkan dengan lontar siwatatwa seperti dalam lakon barong suari yang mengisahkan penyelamatan para dewa terhadap kehidupan di bumi. Mitologi ini banyak dijadikan tema dan bingkai lakon seni pertunjukan tradisional Bali. Menginjak dan Pertiwi adalah tanah atau jagad. Konsepsi napak Pertiwi di sejumlah komunitas adat keagamaan dimaknai sebagai turunnya yang widi dengan segala manifestasi dan wujud simboliknya untuk menganugerahkan kehidupan dan kesejahteraan kepada semua makhluk. Praktik dari napak Pertiwi ini variatif, salah satunya adalah melalui pementasan drama tari Calonarang. Sumber utama lakon drama tari Calonarang bukan mitologi, melainkan cerita semi-sejarah yang muncul di Jawa Tibur pada abad ke-11. Kalau napak Pertiwi, itu tadi sudah ngerihen dan sebagainya. Nantinya setelah selesai, ngerihen kemudian kembali ke periangannya, apakah ada di Pura atau di mana, kemudian nanti akan mencoba mesolah di periangan, ataupun barangkali di pelemahan periangan itu sendiri, itu kemudian napak Pertiwi, jadi napak tanah, jadi mesolah. Nah disitu mencoba untuk biasanya itu hal-hal yang itu adalah apakah barong, apa ini dengan cerita yang telah dicanangkan. Itu yang dimaksud dengan napak Pertiwi tadi, napak Pertiwi tadi, dengan mesolah ide Betara di periangan, di halaman, atau barangkali di salah satu genah yang ditentukan oleh desa, kah banjar, atau apapun juga. Lebih lanjut, menurut ide pedanda gede putra Bajing dari geria gede Tegal, jingga, upacara napak Pertiwi bertujuan agar ide Betara memberkati keselamatan dan membentengi keselamatan di Wawidangan Desa dari segala bentuk musibah seperti yang dilaksanakan ritual napak Pertiwi yang pertama pada tahun 1958.